Intro Salam Aleyhim Bapak Ibu Saudara Kekasih di dalam Yiswa Hamasyah Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Dengan satu topi rindungan yang saya beri judul Yiswa Hamasyah Menolak Membalas Dendam Kali ini kita membahas bagaimana Yiswa memberikan pengajaran yang luar biasa terhadap muridnya Pun juga untuk kita semua Tekstnya saya ambil dari kitab Lukas Fasalnya yang ke sembilan ayatnya yang ke lima puluh satu sampai dengan lima puluh enam Dari kitab Suci Terbitan ILB3 Dikatakan disana bahwa Yiswa tidak mau berkonflik atau menghindari terjadinya konflik dengan orang-orang Samaria Ketika Yiswa akan pergi beribadah ke Yerusalem Nah jalan yang akan ditempu ke Yerusalem itu Melewati desa daripada orang-orang Samaria Nah kita ketahui orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi kan Selalu bertentangan dalam hal kehidupan dalam kehidupan sehari-hari Nah orang Samaria mencegah ketika utusan daripada Yiswa Melewati kampung untuk mempersiapkan kepergian Yiswa ke Yerusalem Nah yang terjadi apa Bapak Ibu saudara kekasih Yakobus dan Yohanes Dua murid yang diutus ini Karena Apa namanya Karena jengkelnya terhadap orang Samaria Sampai mengatakan Apakah kami harus melakukan seperti apa yang Ilya lakukan terhadap orang-orang ini Maksudnya Ingin balas dendam Ingin Berbuat sesuatu terhadap Samaria itu Supaya jalannya Yiswa ketika akan pergi ke Yerusalem itu lancar Nah Kenapa bisa seperti itu Kenapa para murid yakin Nah ini bisa kita lihat dari Lukas fasal yang ke-9 Ayatnya Yang ke-49 sampai dengan ke-50 Dimana dikatakan disana Bahwa Ada murid-murid juga yang tidak Yang bukan murid Maksud saya Tetapi Mereka mampu mengusir setan Padahal mereka bukan murid Terinspirasi dari situ Kemudian Yakubus dan Yohanes Sampai mengelontarkan kata-kata seperti itu Nah Apa kemudian yang terjadi Bahwa Sikap seperti ini Kontradiktif dengan Sikap yang Anda diajarkan oleh Yiswa Masya kepada murid-murid Ya pun juga kepada kita semua Nah Dalam hal ini Yiswa Menghindari konflik Mengambil jalan lain Untuk kemudian dapat beribadah Melakukan apa yang Diniatkan itu ke Yerusalem Pelajarannya adalah apa? Yiswa tidak Mengucapkan dengan kata-kata keras Tetapi Justru Mengatakan hal lain Apa yang dikatakan oleh Yiswa Bahwa Yiswa datang Kepada Kedunia ini Bukan untuk Membinasakan jiwa manusia Tetapi untuk Menyelamatkannya Artinya apa? Bahwa Yiswa tidak Mau balas dendam Justru Dalam hal ini Yiswa menunjukkan Bahwa Cara-cara Membalas dendam itu Bukanlah Cara yang diinginkan Yiswa Untuk menyelesaikan Atau mengambil solusi Atas suatu konflik Ya Nah Apa sih pelajaran Yang kita dapat? Ada tiga Yang kita dapat Dari Nats ini Bagaimana Yiswa Mengajar kepada murid Ya Yang pertama Ternyata tindakan Balas dendam Bukan suatu pengajaran Yiswa Jadi Balas dendam itu Bukan suatu Sesuatu yang diajarkan Ya Yang kedua Tindakan balas dendam Dengan dali Apapun Ya Terlebih Lagi dengan Alasan seolah-olah Rohani Tidak berkenan Kepada Yiswa Karena Itu bertentangan Dengan Ajaran kasih Ya Jelas ya Tidak berkenan Tidak berkenan Kepada Yiswa Karena justru Bertentangan Dengan Ajaran kasih Yang terakhir Yang ketiga Tindakan menghindari Konflik Bukan beran Berarti Kita menjadi Pengecut Atau takut Untuk menghadapi Konflik Tidak Bahwa Menghindari itu Itu artinya Kita lebih Memfokuskan Kepada tujuan Kita yang semula Jadi bukan Karena takut Yiswa mengajarkan Seperti itu Apa yang ditujukan Yiswa Bukan dengan Kata-kata Tetapi dengan Perangkatan Menghindari Konflik Bukan sesuatu Yang salah Sesuatu Dengan Terpujilah Bapak Yalui Amin Amin Amin